Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang oleh teman-teman semua Kembali lagi dengan saya Dalam channel catatan digital Nah baik pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sedikit tutorial Atau Cara instalasi Jadi cara install Ini aplikasi extended management Pada absensi fingerprint Atau bahama machine Nah ini mereknya solution Nah ini bukan sebuah promosi ya Karena di fingerprint saya Itu menggunakan mereknya solution Nah Nanti untuk merek silahkan Disesuaikan dengan Pinjirnya masing-masing Nah untuk kali ini Saya akan Mencoba memberikan Sedikit Cara menginstal Jadi cara menginstal ini Untuk driver Drivernya Bawaan mesin Atau kalau saya Pakai mereknya Apa namanya Solution Jadi yang pertama ini Nanti ini ada manual box Manual box ini ada Sedikit petunjuk Dari bacaan Nanti bisa dibaca sendiri Nah selanjutnya disini Kita main di software Ya softwarenya itu namanya ini Extended management Ya Jadi bagaimana cara Menarik Data finger bin Setelah itu ditampilkan Jadi caranya nanti Sudah terhubung dengan Mesin finger bin Nanti bagaimana Cara menarik Setelah itu nanti Bisa ditampilkan Sehingga nanti datanya Bisa ditetap Ya nanti disini Nah ini kita install Aplikasi namanya Extended management Nah ini fungsinya adalah Untuk menampilkan Hasil finger bin Atau check lock Dari mesin Nah yang pertama Nanti metodenya Kita gunakan Ini metodenya Ini nanti Masih menggunakan Kabelan Untuk mesinnya Jadi mesinnya Menggunakan kabelan Karena nanti Untuk pengaturnya Berbeda Jadi untuk kabelan Yang nanti ada wifi Wifi ini Nanti saya bahas Di kesempatan yang lain Di make time Kalau nanti Kita bahas Di kesempatan yang lain Nanti kita akan bahas Di koneksinya Atau kita Sebut saja Metadode koneksi Ya Ini menggunakan Kabelan Jadi nanti Kita menggunakan Sarannya Kita bisa menggunakan Modem Modem Terus nanti Ada Sweet hub Atau hub Terus nanti mesin Sehingga nanti Nanti disini Saya menggunakan Laptop Jadi ini saya Menggunakan Laptop Yang terhubung Dengan wifi Nah wifi Ini berasal Dari modem Modem ini nanti Untuk wifi Nah Sweet hub Sweet hub itu nanti Jadi dari modem Dari modem Nanti masuk ke hub Nah Saya tuh dari hub Hubnya itu Masuk ke Mesin Nanti seperti ini Jadi modem ke wifi Terus modem ke sweet hub Ya Jadi dari modem ke wifi Nah wifi Wifi nya ini nanti terhubung dengan laptop saya Jadi metode ini seperti ini Jadi modem Tersambung ke wifi Ya jadi modem ini ada wifi nya Jadi modem ada wifi Terus wifi nanti sambung ke laptop Nah saya tahu yang kedua modem ke hub Sweet hub Nah nanti sweet hub nya Ini hub nya nanti ke mesin Sehingga nanti ini Dalam satu jaringan Nanti Dalam satu jaringan Kalau tidak dalam satu jaringan Nanti kita masukkan Dalam satu jaringan Atau Dalam Kelas Atau IP Yang sama Ya Baik langsung saja Yang pertama kita install dulu Di sini ya Di software extended management Nah setelah itu kita klik disini Bahasa Indonesia Nama saya ingin bahasa Indonesia Klik disini Klik kanan Rata semi tata Kita klik yes Ini di klik aja Nek 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 Terus Sampai Selesai Ini ya Di Nek Saja terus Sampai ini Selesai Kita tunggu ini masih proses Nah sehingga nanti Data yang ada di mesin Ya jadi nanti Ini saya Ini next time ya Untuk yang Koneksi WP Jadi nanti Dari mesin Kita tarik ke aplikasi Nah aplikasinya ini Namanya tadi Ini aplikasinya namanya Standard Management Standard Management Nah ini nanti Untuk menampilkan Is Menampilkan Ini untuk menampilkan Is Nanti bisa dicetak Ya Terus nanti yang selanjutnya Mungkin yang ketiga Ya nanti Ada namanya Aplikasi Geisha Mungkin ada yang punya ya Aplikasinya Aplikasi Geisha Nanti sama Aplikasi Geisha Ini nanti caranya Sama dengan ini Dengan Koneksi Ini saya menggunakan Koneksinya Mesinnya Saya tidak punya Koneksi WP Jadi WP ini Saya hapus aja Karena nanti kita bahas Di kesempatan berikutnya Ini saya masih Membuat yang menggunakan Koneksi Mesinnya Ini koneksi Mesinnya Menggunakan Koneksi Mesinnya Menggunakan Mesinnya Menggunakan Mesinnya Untuk koneksi Mesin Koneksi Ke Mesin Nah Nanti ini Nanti ini Aplikasi Geisha Nanti caranya Sama Ini ada Setup Aplikasi Untuk You Hose Oke Koneksi 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 Next Kita Install Sampai Selesai Nah Minta Reset Kita Klik Di Ini Saja Nah Sudah Ini Namanya Extended Manajemen Kita Taruh Di Di Sampai Saya Jadi Namanya Ini Yang Setelah Kita Istaf Namanya Extended Manajemen Masih Kita Buka Kita Klik Yes Nah Ini Untuk Tampilan Awal Kita Klik Oke Nah Ini Tampilannya Jadi Ini tampilannya Data Manajemen Nanti Kita Akan Menghubungkan Bagaimana Caranya Untuk Extended Ini Nanti Bisa Terhubung Ya Nah Caranya Nanti Kita Masukkan Dulu Ke Mesin Nanti Kita Tambah Mesin Tambah Mesin Baru Disini Nah Tapi Sebelumnya Kita Lihat Dulu IP Computer Jadi Caranya Jadi Caranya Kita Buka Mesin Buka Aplikasi Extended Extended Saya Singkat Ke ATT Jadi Aplikasi ATT Atau Extended Management Kita Singkat ATT Nah Setelah itu Kita Tambah Mesin Baru Nah Ketika Menambahkan Mesin Baru Nah Ketika Kita Menambahkan Mesin Baru Kita Harus Tahu IP Mesin Itu Berapa Nah Kita Harus Tahu Ini IP Mesin Berapa Karena Ini Sangat Kita Sangat Penting Nanti Harus Mengganti Disini Nanti IP Mesin Nanti Caranya Ini Pertama Kita Harus Mengetahui Dulu Berapa IP Komputer Kita Nah Untuk IP Komputer Itu Untuk Cara Melihat Melihat Kita Ketik CMD CMD Di Menu Start Ketik Start Kita Masuk CMD Start Kita Ketik CMD Ini Comment From Nah Nanti Ini Ini Comment Front CMD Ya Ketik Start Ketik CMD Muncul Seperti Ini Baru Kita Ketikan Apa Kita Ketikan IP Config Ini IP Config Ya Jadi Sebelum Ini Kita Masukkan IP Config Kita Klik Enter Nah Kita Ceri IP Komputer Kita Itu Berapa Nah IP Komputer Kita Itu Ternyata Ini Di IP 4 Ini Ya 192 168 1.99 Ya Nah Kalau Kita Seperti Ini Selanjutnya Kita Cek Nah Ini IP Ini Kita Lihat Disini Ternyata IP Komputer 92 168 199 Nah Kalau Kita Sudah Tahu IP Komputer Kita Ini Nah Untuk IP Mesin Setelah Kan Diberi Demikian Silahkan Diberi Ini Diberi IP Nah Itu Mulai Dari Ini Mulai Dari 192 198 1 Nah Ini Angka 1 Nah 1 Ini Biasanya GDW Modem Nanti Bisa Pake Nomor 2 Sampai Nah Ini 98 Terus Sampai Dengan Ini 255 Jadi Nomor 300 Sampai 255 Nah Ini Kenapa 99 Tidak Bisa Dipakai Jadi Nomor 99 Jangan Dipakai Karena Untuk Nomor 99 Ini Sudah Digunakan IP Komputer Kita Jadi IP Komputer Kita Adalah 399 Nah Nanti Dinesim Nah Di IP Mesim Nanti Cara Pengaturannya Saya Akan Jelaskan Nah Ini Ini Adalah Mulai Dari Settingan IP Nya Yang Pertama Ini Saya Pake Solution Jadi Pertama Kita Klik Tombol OK Klik Tombol OK Nanti Kita Masuk Nah Itu Kita Klik Verifikasi Nah Setelah Itu Ini Masuk Menu Menunya Nah Kita Nanti Masuk Ke Com Setting Nah Kita Masih Menggunakan Com Setting Ini Untuk Pengaturan Yang Masih Menggunakan Line Nah Ini Setelah Klik OK Kita Masukkan IP Address Nah IP Address Kita Kita Masukkan IP Address Address Itu Masih Menggunakan Seperti Tadi Kita Menggunakan 192 168 1 201 Karena Tadi Di IP Computer Kita Itu Untuk IP 192 168 1.99 Nah Ini Saya Ulangi Lagi Masuk Ke Com Setting Masuk Ke Internet Com Setting Internet Nah Ini Masuk Jadi Com Setting Ini Masih Menggunakan Jaringan Lens Jadi Mesinnya Kita Belum Ada Untuk Wifi Jadi Belum Support Wifi Dia Untuk Media Penyambung Menggunakan Kabel Lens Setelah Itu Masuk Menu Nah Setelah Menu Kita Masuk Ke Com Setting Nah Itu Com Setting Ditekan OK Setelah Masuk Ke Internet Nah Internet Jangan Lupa Masuk Ke Com Setting Setelah Itu Ke Internet Nah Ini Ya Setelah Masuk Di Com Setting Internet Nah Itu Kita Masukkan IP Address Kita Klik OK Itu IP Address Setelah Itu Untuk Yang Lain-lain Silahkan Biarkan Default Saja Nah Ini Kita Isi Di IP Address Nah IP Address Ini Padam SIM Seperti Itu Setelah Klik OK Klik OK Ya Semuanya Setelah Disetting Kita Klik OK Semuanya Nah Setelah Diklik OK Nanti Silahkan Keluar Kita Kembali Keluar Lain Sudah Setting Sini Ya Itu Penjelasannya Terus Selanjutnya Misalkan Aja Ekon Kita Saya Beri Ini 192 168 201 Ini IP Mesin Saya IP Mesin Saya Ini Yang Akan Dimasukkan Kedalam Sini Yang Akan Dimasukkan Kesini Dimasukkan Kedalam Sini Tambah Mesin Baru Oke Jadi Disini Saya Masukkan Misalkan 1 Ini Berarti Di Sim Saya Saya Setting Dengan Menggunakan IP 201 Nanti Kalau Saya Setting Di 201 Seperti Ini Karena Ini Dalam Satu Kelas Jadi Dalam Satu Kelas Nanti Tinggal Belakang Dikanti Sesuai Dengan Ini Yang Penting Tidak 99 Karena Untuk 99 Sudah Di Komuter Kita Sudah Ini Nah Ini IP Berapa IP Adress Ini Adress IP Dari Mesin Mesin Itu Berapa 192 168 1.201 Lalu Sudah Diklik OK Nah Ini Sudah Mencari Ini Koneksinya Masih Putus Caranya Dihubungkan Dikoneksikan Diperhatikan Ini Sukses Nah Sukses Artinya IP Mesin Itu Sudah Betul Berarti IP Mesin Itu 201 Nah Ini Misalkan Kalau Saya Edit Ini Misalkan Salah 200 Misalnya 200 Ini Kita Koneksikan Ini Koneksinya Dia Gagal Ini Dia Tidak Akan Terkoneksi Nah Ini Masih Silahkan Tunggu Terus Ini Koneksinya Gagal Berarti IP Yang Ada Di Mesin Ini Ya Berarti IP Mesin Itu Salah Itu Di IP Mesin Saya Di Mesin Fingerprint IP Mesin Pada Fingerprint Nah Itu Berarti Bukan 200 Tapi 201 Ini Tadi Saya Coba 200 Tidak Berarti IP Mesin Saya Isi 201 Klik Oke Kita Koneksikan Lagi Berhasil Berarti IP Mesin Ini Adalah 201 Nah Kalau Jadi Seperti Ini Langkah Pertama Nanti Kita Melihatnya Di Laporan Disini Or Company Ini Masih Kalkulasi Data Karyawan Karena Belum Kita Setting Nah Setting Yang Pertama Itu Adalah Kita Download Ini Data Dan Sisi Jari Nah Ini Datanya Berasal Dari Mesin Jadi Mesin Saya Di Mesin Fingerprint Di Mesin Fingerprint Ini Saya Klik Tampilkan Data Di Mesin Nah Ini Semuanya Muncul Kita Klik Download Ya Sudah Terdownload Disini Download Fingerprint Sudah Berhasil Selesai Kita Tutup Nah Kalau Sudah Download Ini Kita Ganti Atasnya Download Data Presensi Nah Ini Artinya Mengambil Data Nah Ini Kita Mengambil Data Dari Mesin Ini Mulai Menuluh Data Jadi Datanya Saya Ambil Dari Mesin Nah Ini Masih Proses Mengambil Data Kita Tunggu Nah Ini Tergantung Dari Data Yang Ada Di Mesin Fingerprint Jadi Data Yang Ada Di Mesin Fingerprint Ditarik Ditarik Kesini Ini Untuk Menampilkan Datanya Ini Ditarik Nah Ini Masih Ada 42.000 Data Jadi Kita Tunggu Sampai Proses Perekonom Data Itu Selesai Sehingga Nanti Data Dari Hasil Fingerprint Bisa Ditampilkan Nah Ini Hanya Menampilkan Data Jadi Perlu Dipahami Bahwa Ini Hanya Menampilkan Data Berdasarkan Rekod Atau Catatan Yang Ada Di Mesin Fingerprint Jadi Ketika Orang Itu Finger Ketika Dia Melakukan Fingerprint Maka Datanya Akan Terekod Dalam Mesin Nah Kita Untuk Menampilkan Kita Kembali Lagi Ke Judul Untuk Menampilkan Hasil Dari Fingerprint Atau Checkout Dari Mesin Nah Kita Pakai Aplikasi Extended Management Ya Nanti Mungkin Pakai Yang Ada Yang Pakai Geisha Misalkan Nah Ini Sebenarnya Sama Ini Fungsinya Sama Untuk Menampilkan Data Dari Mesin Pinjir Print Ini Nanti Ketika Kita Cek Nah Ini Datanya Sudah Berhasil Kita Download Ini Sebentar Kita Menurut Nanti Sudah 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 Nih Kita Lanjutkan Ini Datanya Sudah Berhasil Kita Ambil Selanjutnya Kita Atur Departemen Dulu Jadi Kita Ambil Kita Rubah Dulu Datanya Kita Enter Kita Tutup Nah Setelah Pengaturan Ini Pengaturan Departemen Departemen Itu Nanti Masuknya Disini Nanti Ini Sudah Ganti Departemen Kita Klik Kalkulasi Kalkulasi Kita Ambil Dari Tanggal Satu Ini Kan Oktober Misalkan Saya Contoh Oktober Kita Klik Oktober Nah Ini Tinggal Kita Klik Laporan Data Transaksi Karyawan Datanya Sudah Muncul Nah Misalkan Ini Saya Berpisah 50 Nah Ini Datanya Sudah Muncul Misalkan Ini Ada Tanggal 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 1 Oktober Ini Datanya Sudah Muncul Ini Adalah Data Dari Hasil Fingerprint Jadi Setiap Orang Yang Melakukan Fingerprint Ini Datanya Sudah Muncul Ini Kalau Mau Dicetak Ini Bisa Dicetak Bia PDF Atau Mungkin Langsung Dicetak Dalam printer Ya Jadi Kalau Kita Hanya Mengetahui Mesinnya Kita Tidak Tau Berapa Orang Orang Itu Melakukan Fingerprint Jadi Tidak Tau Nah Cara Menampilkan Hasil Dari Finger Yaitu Menggunakan Kalau Saya Menggunakan Aplikasi Ini Extended Atau Management Absency Biasanya Extended Management Ini Software Extended Management Nah Next Nanti Kita Bias Yang Menggunakan Geisha Ya Yang Geisha Ini Sama Ini Fungsinya Untuk Menampilkan Hasil Daripada Fingerprint Jadi Ini Kalau Kita Tidak Presensi Misalkan Kita Ambil Dari Agustus Ya Ini Sebenarnya Hampir Sama Jadi Fungsinya Hanya Untuk Menampilkan Data Pada Mesin Misalkan GASIS Seperti Ini Nah Kita Tunggu Ini Nah Ini Sama Nah Ini Kan Datanya Menampilkan Data Dari Mesin Ini Kalau Menggunakan Aplikasi Geisha Nah Bagi Yang Tidak Memiliki Aplikasi Geisha Bisa Memiliki Aplikasi Yang Namanya Extended Management Fungsinya Sama Misalkan Kita Menampilkan Bulan Juni Misalkan Juli Juli Itu Kan Masih Lama Juli Kan Lama Kita Ambil Dari Sini Aklik Akulasi Akulasi Itu Untuk Melakukan Penghitungan Ulang Ini Saya Cek Bulan Juli Nah Ini Juli Juga Sudah Ada Ini Kan Bulan Juli Satu Juli Nah Data Ini Diambil Dari Mesin Semuanya Data Yang Dari Mesin Itu Akan Ditampilkan Dalam Aplikasi Ini Ini Juga Bisa Dicetak Cetak Ini Bisa Dicetak Kita PDF Berarti Bilih PDF Kita Klik OK Disini Misalkan Tes Ini Maksud Di Dokumen Ya Dicet Ini Mau Kita Cetak Kita Tunggu Kita Buka Di Dokumen Dokumen Ini Ya Ini Tes Nah Ini Hasilnya Nah Ini Data Transkis Karyawan Pada 1 Juli 2019 Sampai Dengan 31 Juli 2019 Tinggal Di Cetak Selanjutnya Tinggal Kita Lakukan Editing Jam Kerja Ini Ada Pengaturan Jam Kerja Jam Kerja Nah Ini Sip Satu Misalkan Ulang Ini Biasanya Disini Nama Jam Kerja Masuk Jam Masuk Misalkan Jam 7 0 Jam 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 setelah kandisi, kalau memang diperlukan, kalau tidak ya tidak usah, jam mulai scan masuk misalkan scan masuk, kita mulai jam 6 ya, scan pulang kita mulai misalkan jam 13 nah ini artinya orang itu sudah, jam 6 sudah boleh cek lock, tapi untuk jam masuknya dimulai dari jam 7 nah jam pulang itu sama, jam akhir scan masuk itu berarti jam kalau masuknya jam 7, berarti ini misalkan, sorry, ini saya ganti jam 7.30 ya jadi artinya sorry, sorry, baru maksudnya kita kasih 06 45 jadi masih ada toleransi 15 menit jadi jam mulai scan masuk, ini akhir scan karena masih jam 7 atau mungkin ini bisa dikasih misalkan 06 59 sehingga nanti jam 7 sudah masuk nah, mulai scan pulang misalkan mulai pulang, jam 1 akhirnya akhirnya pulang jadi setelah itu tidak bisa cek lock ini jam 14 ini ini silahkan dibahami sendiri ya ini nanti silahkan dibahami misalkan nanti sangat mudah ini kita klik siman ya, kalau sudah kita tutup nah, selanjutnya pengaturan ship ini kalau ada ship kalau tidak, ya tidak usah selanjutnya jadwal karyawan ini jadwal karyawan ini kalau misalkan ada jadwal silahkan diisi jadwal kalau tidak ada, ya tidak usah ini ya misalkan kita mulai dari jadwal nah, panduannya ini nanti ini peratnya tidak boleh terlalu banyak ini kalau dalam satu bulan ini kita sedang menempat ini biasanya kita isinya per bulan jadi tidak bisa lebih dari per bulan ini ini kalau sudah kita simpan nah, kita tutup kita cek di sini misalkan di Oktober ya misalkan di Januari yang penting kita di feature ini ada ini nanti pasti juga ada ini kita klik kalkulasi nah, satu kita klik laporan ini, data transaksi nah, ini semua akan muncul yang penting di mesin ada ada datanya nah, ini mulai dari Januari nah, ini Januari ini juga ada datanya nah, ini ada datanya ya, ini nanti bisa dicetak nah, terus itu tutorial selanjutnya ini bisa dibaca-baca nanti saya kirim di deskripsi video ini ya, nanti ada manual box bisa dibaca ini ada pengertiannya atau mungkin ada penjelasan yang ada di aplikasi extended management nah, ini ya, jadi ini komplet setelah itu nanti ada juga videonya ini ada video tutorial disini dia banyak ini silahkan dipelajari sendiri mana yang diperlukan cukup sekian saja mungkin yang bisa saya jelaskan nanti kalau ada audio saya mohon maaf nanti kalau misalkan ada yang masih kurang jelas silahkan nanti masukkan di kolom komentar ya, terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata saya Agiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax